Untuk menekan angka kecelakaan dan antisipasi kemacetan di daerah Mendalo Mawarujambi Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi melakukan rekayasa lalu lintas untuk truk angkutan di jam sibuk kerja Nah ini walaupun tidak ada operasi ini mobil-mobil truk tetap kita harus hati-hati juga lor Oke mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Mulai 3 Oktober 2022, jalur truk angkutan yang melintas di kawasan Mendalo Mawarujambi akan dilakukan rekayasa lalu lintas saat jam sibuk kerja Tidak hanya angkutan batubara saja, sejumlah angkutan CPO dan barang lainnya juga diatur Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombus Polda V mengatakan untuk kendaraan angkutan dari arah kota Jambi menuju Batanghari akan dialihkan melalui simpang PAL 10 menuju Tempino pada pukul 6.00 sampai 9.00 dan 15.00 hingga 18.00 Hal yang sama juga diberlakukan dari arah Batanghari menuju kota Jambi tidak bisa melewati Mendalo pada pukul 18.00 hingga 21.00 dan akan dialihkan melalui simpang BBC Tempino Hal ini berlaku untuk semua jenis truk angkutan baik yang bermuatan maupun tidak bermuatan kecuali truk trailer Dibuatnya rekayasa pengalihan arus ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan dan tingginya angka kecelakaan Pengalihan arus ini berlaku pada 3 Oktober tepat dimulainya operasi Zebrasi Genjay Nantinya akan ada personil diterjunkan untuk mengatur lalu lintas di setiap titik pengalihan Sudah mengkaji, mudah-mudahan nanti di wilayah Mendalo khususnya pada jam-jam sibuk jam-jam anak berada sekolah, mahasiswa juga masuk ke kampus juga para pekerjaan nanti melakukan aktivitasnya jam-jam padat, baik pagi maupun sore hari itu mudah-mudahan sudah lebih berkurang atau mencair Jadi itu kita lakukan rekayasa dan tentunya nanti juga bersama dengan operasi Zebra di lokasi tersebut akan ditempati oleh beberapa titik petugas-petugas tentunya di jam-jam padat akan melakukan pengaturan dan juga penindakan kalau memang ada pelanggaran lalu lintas Polisi akan menindak truk yang nekat melanggar aturan tersebut dijelaskan kompos grafi bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi dahulu kemudian melakukan penindakan kemudian melalui polres jajaran di telantas Polda Jambi juga memasang sepanduk imbawan untuk para pengendara serta melengkapi sarana dan prasarana di lapangan jika berdampak baik maka pengalihan arus ini akan dipertahankan Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan